Bisa terlalu ketinggalan. Oleh karena itu, saya tetap berusaha keep up. 2017, pangbon disedengarkan di Amerika. Saya nggak sanggup terlalu mahal. Tapi 2019, disedengarkan di Eidenberg, di Inggris. Sekalian saya pulang kampung. Jadi saya bisa ikut lagi. Kemudian 2021 itu secara online. Sehingga saya bisa mengikuti dari sini. Walaupun berat buat kita. Karena waktunya tidur. Di sana presentasi, di sini kita sampai terkantuk-kantuk dengarkan. Pak Anton, ini ada beberapa komentar. Katanya suara Bapak kurang ya. Tapi kalau saya sih bagus, Pak, suara Bapak. Ini kadang-kadang begitu ya. Tapi tempat saya bagus, Pak. Agak berbeda. Kadang-kadang nggak tahu saya. Kadang-kadang suka begitu. Oke. Baik. Itu ceritanya. Sekarang kita lihat juga ini. Ya. Jadi ada beberapa perkembangan baru ya. Dari yang saya ikuti. Dan saya tuliskan di sini. Tapi tidak akan saya bacakan. Karena nanti akan muncul juga ya. Dan kesan saya, kita berusaha mengejar. Tapi kemudian orang lain berlari. Aduh, saya bilang, kita ketinggalan lagi. Oke lah, paling tidak secara pengetahuan kita tidak terlalu ketinggalan. Pertama, tentang biometrika. Jadi biometrika ini sudah digunakan untuk mengikut persepsi. Kita mengenal biometrika itu sedik jari ya. Kemudian foto wajah gitu kan. Sekarang kan kalau mau bikin pasport, terus ketinggalan bisa digunakan. Jadi biometrika ini teknologi yang mengandalkan pada pengolahan data yang berkaitan dengan fisik, fisiologi, dan tingkah laku. Daripada human body ya, badan manusia. Jadi apapun yang keluar dari badan kita, yang bisa diukur, itulah yang dimaksud dengan biometrik. Istilah apa namanya, pengolahan sederhananya, mengukur apa yang ada di badan lah. Tapi secara khususnya itu lebih kepada apa namanya, apa yang bisa terukur seperti denyut jantung, kemudian gerakan mata, wajah, gerakan wajah, kemudian juga apa lagi. Bahkan ini ya seperti di sini, gelombang otak yang menggunakan alat-alat seperti IG, ECG, itu bisa digunakan. Dan ternyata itu bisa dihubungkan dengan sensory. Ini yang menarik. Ini satu contoh bagaimana pengembangan aplikasi yang relatif baru, analisasi sensory dengan menggunakan biometrik. Jadi bisa dilihat di sini, ini dalam bentuk folder, terlalu kecil, tapi saya besarkan beberapa hal pentingnya. Jadi bisa dibayangkan di sini sebetulnya sederhana saja. Jadi boot seperti yang kita kenal, tetapi di sana dilengkapi dengan tablet PC, kemudian juga dilengkapi juga dengan kamera untuk menangkap apa yang disebut dengan TIS, IRTI, itu nanti akan dijelaskan. Kemudian video juga bisa direkam di sini. Kemudian itu sederhana saja. Dan kemudian kita tentunya disajikan nantinya, tergantung kita pengujian apa di situ. Tapi semua gerak kita itu akan bisa direkam. Ini contohnya. Jadi ini yang pertama misalnya mata. Kemudian yang B ini, ada yang kurang jelas. Dan yang kedua, ini, kupil, kupil mata itu apa yang disebut. Kemudian bahkan heart rate dynamic, itu juga bisa direkam. Tunjuk jantung. Suhu tubuh. Nah, suhu tubuh juga bisa direkam dengan infrared. Dan juga terakhir adalah microfasial movement. Itu bisa direkam. Satu hal, nanti saya tuliskan di situ, bahwa satu kelebihan dari biometrik adalah, kita tidak bisa berbohong dengan respon daripada tubuh kita. Tapi kalau kita ngesipong, kita bisa saja tidak sepenuhnya jujur. Misalnya karena kalau ini penelitian teman kita, aduh kasihan lah. Sih bagus saja. Suka saja. Kadang-kadang kan ada juga kasus-kasus seperti itu, walaupun itu kasus. Tidak sepenuhnya objektif boleh dikatakan begitu. Tapi kalau respon badan, respon mata, objektif. Tidak bisa nipu. Itu intinya. Jadi di sini kita bisa mengukur, misalnya bisa menangkap video dan foto daripada panelis, dengan penggunaan kamera. Misalnya di sini IRTI itu adalah infrared thermal image. Jadi suhu bisa diukur suhu badan orang. Dan seterusnya. Saya tidak ingin bicara terlalu detail. Jadi itu kira-kira yang dilakukan dengan biometrik. Nanti ada beberapa contohnya. Ini satu contoh. Bagaimana integrasi dari biometrik yang non-invasif. Jadi non-invasif tidak menganggul lah kira-kira begitu. Dengan teknik analisis sensory. Untuk menilai daya terima bir oleh konsumen. Jadi di sini penelitiannya, tentu orang di sana punya bir ya. Kemudian ingin melihat apakah ada perbedaan antara respon yang conscious secara conscious itu secara sadar. Yang tadi saya bilang. Kalau secara sadar ngisi pong gitu kan secara sadar. Tapi yang unconscious itu yang tadi. Yang bisa direkam oleh biometriknya. Kemudian ada yang lain-lainnya juga. Kita pengen lihat bagaimana itu dilakukan. Jadi di sini menggunakan integrated camera system. Beat video and ultra-returnal imaginary. Kiriti tadi. Yang apa yang diukur. Heart rate. Penyut jantung. Suhu. Kemudian ekspresi muka. Jadi di sini EG mobile headsetnya itu dipasang ya. Seperti di sini. Kemudian di hubungkan dengan PC. Jadi menggunakan portable boot. Bootnya juga portable aja. Jadi bisa dipindah-pindah. Gimana kita mau melakukan penelitian. Selanjutnya constant lighting. Integrated camera system. Kemudian kamera modul. Kemudian ini ada software-software yang dikembangkan bersama dengan alatnya. Kamera. Nah ini hasilnya. Jadi bagaimana bisa mata itu dideteksi. Suhu itu bisa juga dideteksi. Kemudian ini hasilnya. Jadi bisa dihubungkan antara tadi. Hasil-hasil yang menggunakan analisis sensor yang biasa. Dengan biometrik. Kemudian bisa dihubungkan. Apa hubungan antara hasil pengukuran dengan metode pengukuran yang biasa. Kemudian bisa juga kita dapatkan korelasinya. Saya tidak akan menjelaskan hasil-hasilnya terlalu panjang. Tapi bagaimana teknik itu dilakukan. Nah hasilnya utama saya saja. Ternyata di sini. Ada korelasinya. Ada yang memang dari beberapa penelitian. Ada yang berhasil positif. Ada yang negatif. Ternyata di sini. Ada yang benar di sini. Ada yang menarik di sini ada yang tidak terdapat. Tapi kalau untuk korelasi, sama korelasi, ada yang berbeda. Nah itu kan. Ternyata kan. Kalau yang hasil ini kita secara konsius. Ya bisa tadi yang saya bilang. ada kemungkinan terjadi sesuatu yang apakah itu enggak enak atau apa. Tapi kalau dengan alat, dengan biometrik, enggak bisa dikirimkan. Jadi, ekspresi kesehatan dan respon badan Anda tidak bisa berlaku. Itu kesimpulannya. Makanya teknik ini kemudian berkembang karena bisa menilai sesuatu secara lebih objektif. Saya ingat tahun 1986, cerita lagi. Tahun 1986 saya ke Jepang beberapa kali itu. Dan ke Ajinomoto. Tahun itu sudah diterapkan oleh Ajinomoto. Di mana di lab sensorinya itu ada satu tempat diskusi, orang berdiskusi tapi direkam oleh kamera. Saya enggak tahu bagaimana analisisnya pada saat itu. Tetapi bahwa ide untuk merekam dengan kamera supaya orang itu enggak bisa ngibunin penilaiannya, itu memang sudah lama. Dan satu hal yang menarik di sini adalah bahwa emosi ekspresi muka itu bisa direkam dengan biometrik. dan bisa dibedakan. Misalnya di sini ya. Bisa dibedakan antara Nah ini ya, antara joy, sadness, anger, disgust, surprise, fear, content, bisa dibedakan. Jadi, inilah yang kemudian membuat biometrik itu menjadi menarik. Karena emosi orang itu bisa direkam, bisa dilihat. Nah ini juga ada lagi yang menarik juga. Jadi di sini, menikiannya tentang coffee label assessment using sensory and biometrik analysis of chefs, isolating, panelists, through videoconference. Nah. Jadi, saya masalah lahirnya, tidak akan kita bicarakan. Bicarakan adalah, bagaimana orang dengan menggunakan videoconference, misalnya dengan seperti sekarang nih. Dengan menggunakan Zoom. banyak juga dengan program-program yang lain misalnya. Itu, kita lakukan penilaian sensory, tapi kita direkam dengan video. Dan videonya itu bisa dianalisa. Intinya itu sebenarnya yang dilakukan. Jadi, this study aimed to implement accessible digital tools, such as Zoom, Google Form, and Affectiva, to remotely assess the sensory, emotional, and biometrics responses of panelists. Gitu ya. Jadi, ini menurut saya menarik. Kenapa? Sekarang ini kan, eranya penilaian jarak jauh ya. Omnistis. Ada omnistis, ada online, macam-macam. Sebayang nggak sih misalnya tadi, kahut ya. Kahut tadi kan. Kahut tadi kan. Untuk kuis ya. Itu kita gunakan, untuk melakukan penilaian sensory, produk pangan, di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing. Sebelumnya sudah diberikan produknya, dan sudah janjian misalnya oke. Jam 1 siang ini, kita mau melakukan kahut ya. Dan sudah disiapkan, pertanyaan-pertanyaannya, sambil melakukan pengujian. Kemudian, secara cepat kita sudah bisa mendapat pendapatan. Apalagi kemudian seperti yang disini. Dimana ekspresi kita, pada waktu penilai, itu direkam oleh video. Dan video itu kemudian bisa diolah. Di sini tentu ada software-softwarenya. yang sudah semakin berkembang. Jadi bisa dibayangkan, apa yang telah dilakukan seperti ini. Dengan menggunakan video. Kemudian bisa dilihat hasilnya. Jadi bisa dibandingkan antara hasil uji tadi yang dijelaskan oleh Bu Dede. Masih catat, kemudian catat emoji. Ada self-report. Dia menulis sendiri. Kalau kita misalnya diminta tentang, di sini apa deskripsi atau kesukaan. tapi dengan video itu kita bisa melihat dari ekspresinya. Kita bisa nilai emosinya. Di sini ada beberapa parameter yang kemudian bisa dibungkan dengan hasil uji yang biasa. Dan bisa dikorelasikan juga. Sekali lagi saya tidak akan membahas hasilnya. Kira-kira begitulah yang bisa dilakukan. Ada lagi. Ini yang menurut saya akan sangat berguna. Bagaimana kita melilai respon anak-anak atau balita terhadap makanan yang kita formulasikan. Atau penurut perangannya yang akan kita jual untuk mereka. Kalau mereka disuruh, kan memang sudah ada sih metodologinya yang berkembang selama ini. Tapi bisa dibayangkan tingkat kesulitannya seperti apa. Padahal anak-anak mereka harus seringkali juga digait, yang kadang-kadang ada pengaruh juga yang menemaninya. Tapi dengan menggunakan biometrik, lagi-lagi ekspresi itu tidak bisa dibohong. Dan lebih mudah, artinya lebih objektif. Jadi ini yang sudah dilakukan misalnya, bagaimana biometrik digunakan untuk menilai kesukaan anak-anak terhadap sebuah produk. Bisa dilakukan, apalagi nanti digabung dengan namanya eye tracking. Nanti akan dijelaskan kemudian apa itu eye tracking. Nah, ini bisa diterapkan ternyata. Sudah hasilnya sudah dilakukan, tapi memang kelemahannya adalah di dalam pengolahan datanya yang lebih lama dibanding dengan kontes. Nah, berikutnya adalah tentang eye tracking. Jadi eye tracking, in the understanding of food labels. Jadi apa sih eye tracking? Nah, awalnya eye tracking itu digunakan untuk menilai website. Awalnya ini. Tapi kemudian dikembangkan untuk menilai lapel pangan, untuk menilai juga misalnya bagaimana kita melihat konsumen itu, yang menilai konsumen ketika masuk supermarket. apa sih yang menjadi perhatian mereka? Kalau melihat sesuatu self di dalam supermarket, yang mana dulu dia lihat? Bisa diikuti dengan eye tracking. Ini sebuah alat. Atau sebuah sensor. Teknologi sensor. Yang jenisnya banyak. Ada yang station. Tapi yang menarik bagi saya ada yang mobile. Karena tadi bisa digunakan sambil jalan. Apa itu semua ada. Yang intinya, dia detekkan presensi, attention, dan fokus dari pengguna. Dan ini yang dinilai sebenarnya adalah dari sisi matanya. Bagaimana prinsipnya, kira-kira ke mana, itu pahitannya ke sana. Bagaimana kecilnya, jangan tanya saya. Saya nggak ngerti. Tapi prinsipnya aja yang saya ngerti. Jadi dengan melihat, kira-kira mata, kita bisa menilai mata kita itu fokusnya ke mana. Ini contohnya misalnya gini. Ada sekumpulan informasi di Bapak Tulis. Kemudian kita mau melihat. Ini kan sebetulnya ada kecundungan yang mana dulu. Yang mau kita lihat. Tentu yang paling menarik perhatian. Dari mana kita tahu dia menarik perhatian. Kalau tidak ada alatnya untuk menilai, tentunya akan sulit. Masa kita harus ngolongin satu-satu. Kita juga nggak tahu gerakan matanya ke mana. Dengan eye tracking, dengan alat, bisa ketahuan. Yaitu melihat yang di tengah, yang di kiri, yang di kanan, lebih intens, mana lebih intens, gerakannya ke mana dulu, ke tengah, ke kiri, ke kanan, dan selanjutnya. Itu ketahuan. Ini salah satu alatnya. Dengan eye tracking itu seperti ini. Jadi di dalamnya ada sensor yang kemudian dihubungkan dengan software. Detail-detailnya sini. Pergunaannya. Tapi saya tidak ingin baca detail ini. Intinya adalah tadi dua sebetulnya. Jadi ke mana arah fokus kita. Fixation points. Kemudian yang kedua adalah navigational patterns. Kita kalau melihat sesuatu itu ke mana saja. Mata kita itu ke mana saja. Ini contohnya. Jadi kita misalnya menempatkan sesuatu di sini. Sebagai point of interest. Benarkah orang itu memang menilai fokusnya itu di sini. Kemudian kita juga bisa melihat orang itu. Jalan-jalan ke mana saja matanya yang pertama. Dilihat ke mana saja. Bisa tercatat. Bisa tercatat. Kemudian kita fokuskan di sini. Oh benar. Berarti di sini. Kira-kira begitu cara kerjanya. Dan ini salah satu contoh. Apabila diberikan sesuatu. Ini contohnya website sebetulnya. Tapi kan ini tadi saya bilang. Bisa self. Bisa label. Bisa label di dalam pangan. Label pangan. Di produk pangan kan ada label. Maksudnya apa sih. Ada label ya. Secara kesimpulannya. Ini makanya sekali lagi. Ini sudah ciri-ciri demensi. Ini ketahuan. Kemudian kita bisa mencatat. Orang itu fokusnya ke mana saja. Yang paling lama di mana. Ini menunjukkan yang paling merah. Yang paling lama dia melihat di arah sana. Dan yang lain bervariasi. Intensitas. Ini satu contoh. Penelitian bagaimana perception of local food labeling by generation Z. An eye-breaking experiment. Jadi di sini. Apa namanya. Ingin melihat ya. Bagaimana misalnya. Di sini ya. Di sini ada satu produk. Tapi tidak ada informasi produk lokal mana. Terus kita ingin menempatkan sebuah. Apa. Label produk lokal di dekat di sini. Nah bener nggak sih. Orang itu tertarik dengan produk ini. Kira-kira begitu. Tapi apa yang terjadi. Ternyata. Hasil penelitiannya itu. Menunjukkan. Orang nggak ini gitu. Ketahuan kalau itu nggak menarik. Kesimpulannya. Karena mungkin apa. Coba. Kemudian juga terlalu kecil. Jadi tidak menarik perhatian. Nah di sini lah. Kita ingin nanya ketika kemudian kita ingin desain. Label. Itu bisa menanfaatkannya di mana. Apakah itu menarik atau tidak. Bagaimana kita membuktikannya. Bagaimana kalau tempatnya di sini. Itu dengan eye tracking. Yang kedua. Yang kedua. Misalnya ini. Ada di satu restoran. Kemudian diberikan menu yang kaitannya dengan biji. Dengan kalori. Nah. Gimana sih caranya supaya menarik. Atau membuktikan bahwa apa yang saya lakukan ini. Ternyata benar. Menarik. Jadi di sini. Lagi-lagi dengan eye tracking. Pertama. Di dalam hidupnya itu. Tulis biasa aja. Seperti biasa yang kita lihat. Nggak ada apa-apa. Tapi. Informasi kalorinya ada di sini. Gitu. Ada. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua. Kasih sekarang. Kasih bikin perhatian. Nah. Misalnya yang under 500. Itu dikasih tanda. Kasih tanda. Tanda. Oke. Kemudian yang ketiga. Dikasih warna. Ternyata. Yang terbaik itu apa? Orang. Ini kan terbukti dari eye tracking tadi kan. Fokusnya kelihatan. Yang terbaik adalah yang dikasih warna. Orang lebih tertarik dengan melihat warna itu. Sehingga bisa melihat. Oh. Oh. Berarti saya harus pilih. Yang kalorinya rendah. Yang kedua adalah ini. Yang diberi tanda-tanda ini. Jadi proven. Terus ada lagi yang menarik. Bagaimana seseorang. Kalau dikasih fragrance A. Berbanding dengan fragrance B. Di mana ini. Memang ada perbedaan. Yang memang sengaja kita buat. Yang satu ini lebih. Memang sengaja. Apakah benar dia more sensual. Yang satu lebih more well-being. Bagaimana caranya? Fragrasnya disajikan. Kemudian orang disajikan ini juga. Disajikan gambar-gambar yang menunjukkan. Ini cocoknya ke mana nih. Fragras A ini. Apakah dia lebih. Apa namanya. Apa. Deskripsinya itu sensual. Well-being. Atau tender. Atau disgust. Dan lain-lain. Dia suruh melihat gambar aja. Dengan eye tracking dia tahu. Yang mana nih. Yang dia suka. Dan ternyata terbit. Para garis A itu. Kalau menggunakan eye tracking. Artinya non-deklaratif. Dia tidak menilai. Tidak menuliskannya. Cuma dilihat aja. Fokus makhluknya di mana. Jadi dia ternyata more sensual. More well-being. Tapi kalau dia melakukan deklaratif. Lebih banyak memang. More sensual. Tender. Disgust. More well-being. Energizer. Jadi terbukti bahwa dengan eye tracking. Gak bisa nipu. Bisa ketahuan. Oke. Berikutnya adalah. Menggunakan. Conteks konsesual. Mari tolong saya diingatkan. Kalau udah deket-deket ya. Masih jauh gitu. Masih. Sebaru. 30 menit Pak. Oke. Masih. Yang berikutnya adalah. Use of contextual studies. To understand consumer reaction. Jadi begini. Ini saya ambil aja. Karena bagus. Power pointnya. Dari Mas Light. Saya ambil dari orang lain. Jadi bagaimana kita yang menilai. Sensori sebuah produk kebangan itu. Apakah harus terisolasi. Harus terkontrol. Atau memang sesuai dengan konteks. Menarik ini. Perdebatannya. Menariknya panjang. Tapi pertimbangannya begini. Pertama adalah. Apakah. Palit. Kalau kita menilai. Sesuatu. Tidak sesuai dengan konteksnya. Atau. Bisa dibalik begini. Kalau bisa sesuai konteksnya. Konteks itu bisa. Tempat. Waktu. Ada situ. Ambience. Kemudian. Meal sitting. Social situation. Personal mood. Apakah hal-hal seperti ini. Tidak mempengaruhi. Jadi kalau misalnya kita menilai sesuatu. Di tempat yang terisolasi. Padahal kenyataannya. Kenyataannya. Kita makan itu kan. Tidak menyendiri. Jadi gimana. Apakah penilaian kita ini. Pas. Atau enggak. Kalau memang kita harus. Menilai sesuai dengan konteksnya. Apa metodenya. Bagaimana itu dilakukan. Kira-kira begitu. Kalau kita bandingkannya. Control in lab testing. Kalau kita menilai seperti bias yang kita kenal selama ini. Itu memang betul. Bisa mengurangi bias. Dan meningkatkan reliability. Karena ujinya terkontrol. Kemudian juga kita bisa mereduksi pengaruh-pengaruh ekstra. Di luar. Di luar. Tapi. Skenero ini tidak realistik. Emangnya kalau. Misalnya makan. Makan coklat itu. Cumpet untuk sendiri. Dia aduk. Terus. Dibilang. Suka apa enggak. Kenyataannya kan tidak begitu. Kenyataannya kan. Kita makan coklat. Mungkin lagi di pantai. Kemudian lagi di kongkol di rumah. Di meja makan. Seperti itu kan. Kalau itu kemudian dalam kondisi realistik konteks testing. Ini memang betul. Meningkatkan validitas atau relevans. Karena memang harus. Memang realitisnya begitu. Tapi kan juga ini uncontrollable. Tidak ada faktor-faktor yang uncontrollable. Yang bisa juga menaruhi. Itu kelemahannya. Dan ini bisa juga potensi realistik. Lalu gimana? Kembali lagi. Tergantung tujuan riset kita. Dan sejauh mana kita bisa meminimalkan. Mungkin kalau dalam pendapat saya. Kalau yang berkaitan dengan kesukaan. Memang lebih baik realistik. Saya yakin realistik. Lebih sesuai. Kalau kesukaan. Karena kenyataannya kita memang tidak begitu. Tapi kalau sudah berbicara deskripsi. Boleh jadi. Ini memang harus di dalam web pada live yang berkontrol. Saya mengkritik juga misalnya. Pengujian kopi. Menilai kopi. Dengan metode SCAA. Itu kan terbuka. Orang ramai-ramai banyak. Padahal yang diuji adalah deskripsi. Bukan kesukaan. Sebenarnya gimana? Itu kan bisa saling menaruhi. Betul ini harus disempurnakan. Kalau misalnya kesukaan. Ya boleh saja. Makan sampai ngobrol. Sampai begini segala macam. Tapi suka atau enggak. Itu lebih rapat. Oke. Jadi itu. Jadi inilah hal-hal yang harus kita pertimbangkan. Bagaimana mengeliminasi kekurangannya. Kalau memang kita harus dilakukan secara konteks. Jadi ada kontrol testing. Sini creating konteks. Dan testing in konteks. Dan tentu testing in konteks itu real time. Dan di use. Jadi memang pada waktunya. Kemudian memang pada saat-saatnya. Apakah itu di rumah. Di sekolah. Di dapur. Lagi masak. Apalagi makan. Lagi bersih. Lagi muci. Masalahnya. Masalahnya. Kemudian juga ada masalah. Apakah waktunya. Apakah lebih singkat. Lebih panjang. Jadi kesimpulannya adalah. Pada dasarnya. In konteks. Metode. Itu bisa meningkatkan. Predicability. Dan kegunaan. Daripada. Tapi. Harus. Dihilangkan. Baru-baru. Biasnya. Kemudian. Sebetulnya. Dari hasil-hasil penelitian. Akhirnya. Kesimpulannya. Dua-duanya itu diperlukan. Kontrol. Dan in konteks. Can work together. Kemudian. Kedepan. Kita harus melihat. Bagaimana. Multimodal. Multidesign. Testing. Itu juga yang dilakukan. Bagaimana koleksi datanya. Dan sebagainya. Kemudian. IT. And digital tools. Ini yang. Sudah mulai disinggung oleh Bu Dede. Mengenai. Perkembangan digital ini. Yang akan saya jelaskan. Itu juga akan. Apa namanya. Kita gunakan. Untuk. Dalam penelitian konteks. Ini ada contoh. Ya. Bagaimana. Pengaruh. Food origin. Jadi. Dikerjakan di Eropa. Perkembiannya. Kemudian. Orang. Orang. Itali. Jadi. Panelistnya. Kemudian. Disajikan. Disajikannya ini. Biskuit. Tapi disebutkan. Dari Jerman. Dari Spanyol. Dari mana. Kemudian di uji. Kemudian juga. Olive oil. Ternyata. Hasilnya. Gak beda. Hasilnya. Gak beda. Jadi. Saya menduga. Ya. Mungkin karena. Orang Eropa. Udah sama aja. Dari Itali. Masa udah sama. Jadi. Dia menilai sesuatu. Sesuai dengan. Mutunya saja. Tidak lagi. Dipengaruhi oleh. Nah. Inilah kemudian yang. Terkembang. Sekarang ini. Tangguh Redaya. Tadi pagi. Sudah menunggu. Yaitu. Penggunaan. Virtual. And augmented reality. Or understanding. Good perception. Nah. Jadi. Ini sudah ada. Yang membuat. Regimenya. Bagaimana. Disering. Disebut juga. Immersive technology. Intinya begini. Intinya adalah. Bagaimana kita bisa menilai. Sebuah. Kondisi. Keadaan. Ya. Yang sesuai dengan. Konteksnya. Ketika kita melakukan. Analisis sensory. Intinya itu. Ya. Kita. Tentu bisa. Pertama. Adalah. Physical reality. Secara fisik. Memang begitu. Kita makan di restoran. Intinya. Kita melakukan. Pengujian di restoran. Di rumah. Di dapur. Dapur. Sambil makan. Sambil masak. Tapi ada juga yang disebut dengan augmented reality. Augmented reality ini real. Tetapi ada sesuatu yang ditampilkan secara virtual. Misalnya. Apakah komposisi nutrisinya dan lain-lain. Itu namanya augmented reality. Ada reality-nya. Ada yang virtual-nya. Ada yang sebut dengan augmented virtuality. Ini ada yang kita makan. Tapi ada juga virtual-nya. Untuk melihat kondisinya. Ada yang sebut dengan virtual. Semuanya virtual. Nah. Inilah yang lebih tepat definisi- definisinya. Tapi mungkin saya akan lebih. Ini silahkan nanti untuk operasi. Tetapi saya akan lihat foto-fotonya saja. Ini yang realitik. Ya. Drinking in a bar. Kemudian. Ini tadi yang saya cerita yang sebut augmented reality. Jadi real. Tapi ada yang virtual-nya. Ada virtual reality. Ini biasanya dengan menggunakan ini. Lain-lain kacamata. Semacam kacamata gitu. Di mana di sana bisa disajikan konteks. Konteks virtual. Tapi secara virtual. Misalnya kita lagi di belantai. Kita lagi di mana nih. Itu ada. Kita bisa kelihatan. Jadi kita serasa ada di pantai. Tapi kita menilai suatu makanan. Itu virtual reality. Ini alatnya seperti ini. Using virtual reality to simulate the real situation. di mana konteks and environment affect the sensation. Jadi selama ini sudah terbukti memang lingkungan itu berpengaruh. Jadi kira-kira seperti ini ya. Orang menilai. Jadi tinggal mau dibayarkan mana nih. Ada yang disebut dengan positive environment. Ada negative environment. Nanti itu ada contohnya juga. Nah ini mensimulasi ya. Minum di sebuah bar. Tapi secara virtual gitu. Nggak beneran. Ini kita lihat aja. Dan ada banyak variasi lain. Di sini digambarkan. Nanti bisa dilihat. Seperti seakan-akan ada di antrian penyajian makanan seperti ini. Dan macam-macam. Variasi yang bisa dibuat. Atau kita menggunakan yang disebut dengan immersive sensory room. Jadi ruangan itu dibuat seakan-akan ada di mana nih. Di gunungan misalnya. Terus kita di situ seakan-akan kita sedang berada di gunungan. Nah kita menilai dunia itu dalam kondisi ketika kita sedang berada di gunungan. Ada lagi yang sekarang sedang dikembangkan itu menggunakan boot. Mobile boot. Di dalamnya sudah lengkap. Di samping juga ada video virtualnya. Tapi juga ada suaranya. Ada angin. Ada mati. Kita bisa disimulasikan. Luar biasa. Oke. Saya ambil contoh. Misalnya di sini. Tentang virtual reality and immersive environment on sensory perception of chocolate products. Perlu ceklan. Jadi ada yang dibandingkan ya. Kemudian digunakan yang tadi saya bilang ada positif environment seperti ini. Positif itu maksudnya kira-kira menyenangkan. Ada yang negatif environment. Bising segala macam. Terus ada bedanya. Ya. Ternyata apa. Oh itu kelewatan di sini. Ternyata memang berbeda. Oke. 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 Kemudian. Tapi tadi ya. Yang positif negatif tadi tidak selalu berpengaruh. Dalam kasus tadi ternyata sama aja orang menilai kesukaan digambarkan yang positif. Ternyata sama. Oke. Kemudian ada contoh lain lagi. Misalnya mengespekulasi yoghurt. Yoghurt itu ada yoghurt kelapa. Ada yoghurt dari susu. Kemudian yoghurt kelapa. Ternyata memang itu berpengaruh. Dari yoghurt kelapa, yoghurt kelapa, yoghurt kelapa dan yoghurt kelapa. Jadi orang memang lebih suka susu daripada kelapa. Walaupun lingkungannya juga bisa mempengaruhi, tapi ternyata dalam hal ini produknya lebih berdaruh. Ini yang tersebut-sebutnya bisa dilihat. Nah ini yang tadi saya bercerita tentang self yang lebih suka makan. Ternyata bisa dibuat virtual reality-nya. Jadi ada virtual reality, ada virtual self. Ini yang tersebut bisa menilai bagaimana nih tingkah laku konsumen ketika melihat produk seperti ini. Dalam hal ini, virtual tidak menggunakan eye tracking. Itu juga bisa dilakukan. Oke. Nah, kemudian kalau dilihat ini, dibandingkan. Sudah pernah ada yang membandingkan. Jadi ada kondisi di sini, sensory booth. Kemudian picture wall. Ini memang kontrol setting. Tapi less relevant contact. Kalau picture wall seperti ini, ada di sini. Ini konteksnya masih minimal. Cuma lingkungan. Cuma gambar-gambar. Yang 360 degrees virtual reality itu lebih realistic. Realistic environment. Bisa pegawai-gambar. Bisa pegawai-gambar. Itu kan bisa bergerak. Bisa seperti yang sebenarnya. Tapi masalahnya adalah cumbersome data entry. Analisi data yang besar. Ada yang disebut juga dengan video wall. Jadi di dindingnya digambarkan video di restoran. Ini dynamic two dimension of taste. Tapi ini kelemahannya adalah limited interaction. yang terbebas. Kemudian ada juga yang 3D VR. Unpackable product. Tapi juga unrealistic visual. Yang ternyata yang terbaik itu ini. Jadi disebutnya 3D model. 360 degree visual reality. Ini realistic visual. Dan ada infrastruktur. Bisa diskusi. Ini yang 3D model. 3D model ini. Spiritual questionnaire. Tapi juga static curve like this works. Sudah sebaiknya. Oke. Jadi kesempatan semuanya sudah ada di sana. Kemudian ada multi-sensory flavor perception. Jadi pada dasarnya kita langsung kesediakan. Flavor itu dipengaruhi banyak. Bukan hanya aroma dan rasa. Tapi juga disitu ada air vision. Ada peningaran. Ada peningkatan. Ada sentuhan. Jadi 5 sens kita. Bisa menilai flavor. Inilah yang orang harus mengucapkan. Ketika mendesain sebuah produk. Kalau sudah berkaitan dengan produk. Semuanya harus berkaitan. Sudah diketahui misalnya. 75-90% flavor itu dipengaruhi oleh aromanya. Tapi suara berpengaruh. Kemudian bahkan ini aja ya. Ada feeling of food in the hand. Jadi waktu kita megang. Itu ternyata ada hubungannya. Dengan apa yang kita ini. Terasakan di mulut. Berbiasa ya. Bahkan packaging aja ya. Itu didesain dengan rupa. Ketika mendengar packagingnya itu. Sudah kita sudah merasakan behaviornya yang. Ini acceptable behavior. Sudah kesana orang. Salah satu ininya. Bagaimana interaksi itu terjadi. Orang ketika melihat. Merasakan manisnya. Sucrosa 5%. Itu segini. Tapi kemudian kalau ditambahkan strawberry. Strawberry odor. Meningkat ya. Padahal strawberry-nya sendiri tidak ada rasanya. Itu bagaimana interaksi itu terjadi. Kedepan itu harus dipertimbangkan. Bagaimana hal itu. Ketika kita mendesain semua hal itu. Sekarang misalnya di satu cafe. Orang minum kopi. Itu nggak hanya dikasih kopi. Tapi juga dikasih musik. Kasih musik yang sesuai. Dia bisa dengarkan. Lebih enigma rasanya menikmati kopi. Dengan musik yang sesuai. Bahkan dalam pertandingan-pertandingan barista. Itu juga sama. Di sana juga sudah disajikan musik sebagai salah satu variable. Luar biasa. Orang berdasarkan di sana. Kemudian berikutnya adalah. Ini juga yang menarik. Mudah-mudahan masih cukup untuk saya. Mengenai big data. Jadi ternyata. Informasi mengenai pangan. Lebih khusus sensori pangan. Begitu banyak. Di dunia maya ini. Yang disebut big data. Ada dari social media. Ada dari jurnal dan lain-lain. Terus. Dengan begitu. Kenapa kita harus susah-susah. Melakukan penelitian lagi. Ditambang aja tuh. Apa namanya data-data itu. Makanya disebutnya data mining. Ternyata untuk sensori kan kebanyakan lebih pada teksnya. Dari kata ini. Makanya disebut text mining. Text mining. Menambang. Artinya mengambil dari informasi-informasi itu dijadikan. Sehingga kita bisa mengambil sebuah. Satu contohnya adalah penelitian tentang mining. Di sini ada dua jenis mining. Kemudian informasi mengenai mining. Pertama ada deskripsi. Itu kan tersebar banyak. Ada ribuan. Ini dibandingkan antara Chenin Blanc sama Soe Willen Blanc. Di sini yang bermain adalah software. Saya nggak ngerti soal softwarenya. Tapi ngerti hasilnya seperti apa. Jadi itu yang dilakukan. Intinya ada tiga yang dilakukan. Pertama, text extraction. Mengambil teksnya. Kemudian yang kedua, correlation and classification. Melakukan korelasi dengan klasifikasi. Kemudian yang ketiga adalah visualization of the correlation. Ini contohnya. Bagaimana tadi antara Savignon Blanc wine dengan Chenin Blanc wine. Dari sekian ribu, terkumpullah ini. Dimana bisa dibidakan. Savignon sebelah sini, Chenin Blanc sebelah sini. Nanti dengan deskripsi di deskripsinya. Ini adalah yang share. Bisa deskripsi di deskripsi di sini. Kira-kira begitu ini pemahaman. Dan itu bisa terlihat di analisis berikutnya. Mana yang dekat dengan Savignon, mana yang jauh. Dari situ nanti akan kelihatan. Yang menjadi kekhasan deskripsi. Chenin Blanc itu apa? Yang menjadi kekhasan dari pas Savignon itu apa? Itu nanti akan kelihatan. Dan itu bisa akhirnya seperti ini. Kesimpulannya. Ternyata Savignon Blanc itu cirinya adalah punya deskripsi gun power. Yang tidak dimiliki oleh Chenin Blanc. Sedangkan Chenin Blanc ini kehasannya adalah vanilla dan Swiss. Di antara dua itu yang paling ada di antara keduanya ada Ergy. Tapi ada vanilla yang lebih dekat ke Chenin. Tapi di Savignon juga ada. Lebih banyak ke Chenin. Di sisi lain juga Ghostberry. Di Chenin juga ada. Tapi lebih banyak di Savignon. Dari sekian ribu bisa terekstrak. Berikutnya lagi ada yang menarik. Itu enggak seberapa. Ini tekst yang di mining. Yang lebih menarik lagi adalah kekembangan artificial intelligence. Di bagian terakhir. Jadi dikaitkan dengan big data. Kemudian dengan artificial intelligence. Lebih powerful lagi. Jadi contohnya. Jadi intinya artificial intelligence itu sebenarnya ilmu komputer. Yang mencoba mengimpitasi proses berpikirnya manusia. Kemampuan belajarnya manusia. Dan menyimpan knowledge pada manusia. Itu luar biasa. Ini mengerikan perkembangannya. Karena robot-robot segala macam itu sudah bisa berkembang. Dan terjalankan diterapkan di sensoris. Ini contohnya. Bagaimana artificial intelligence itu digunakan untuk progress. Artificial intelligence sebagai prototip yang cepat untuk flavor. Jadi ada software-software yang sudah digembakkan dan difounder. Bisa mengkoleksi misalnya consumer preference. Bisa meng-create. Berdasarkan preference dari consumer tadi. Bisa meng-create. Clever apa nih? Saya yang suka di konsumen. Ini kerjaan artificial intelligence. Kemudian juga di sini bisa membuat apa yang disebut dengan DOA. Design of Experiments. Dari gabungan itu akhirnya kita bisa tahu. Bahkan secara ini misalnya tahu yang disukai seseorang itu apa sih? Misalnya rada-rada gila. Tetapi ternyata bisa dilakukan. Dan kita semakin tidak mengerti. Semakin ketinggalan saja. Ya udah lah. Kalau gitu kita sih asal bisa menggunakan software-nya. Kemudian kita bisa memanfaatkan software itu. Kemudian kita ya sudah. Bagaimana menggunakan software-nya itu bagi bagian orang lain. Oke. Jadi. Based on the consumer data. Atom, the visual intelligence, generates 3 best mango profiles. With a high predicted estimation of our whole liking score. One of them got eight. The other got nine. Menghasilkan flavor manga. Dengan software-nya seperti tadi. Ternyata benar. Luar biasa. Oke. Kemudian. Kemudian yang terakhir. Jadi ini untuk melihat trend. Ini dilakukannya di media. Dengan menggunakan 156 juta data points. Dari social media, retail, memo, search engine, forums, Resipi aggregator. Dan kemudian. Apakah mempunyai kecendungan lima ini. Nanti di sini kelihatan lebih jelas. Ini bisa lewat. Dari ini enam. Kemudian dengan lima kategori ini. Ini kaitannya dengan emosi. Kemudian. Ini produknya chocolate. Kemudian orang bisa melihat ya. Berdasarkan fase of maturity. Kematangannya. Dari mulai dorman, emerging, growing, mature. Itu trendnya seperti apa sih. Kaitannya dengan emosinya yang seperti apa. Kaitannya dengan diri produk yang seperti apa. Itu ketahuan. Dengan mempelajari ke belakang. Mempelajari kebelakang dari tahun berapa sampai tahun berapa. Ini misalnya dipelajari dari tahun 2018 sampai 2021. Tahuan bahwa 32% Indian consumers itu menggunakan dark chocolate sebagai bagian daripada milion. Dan 22% itu menerima dark chocolate sebagai natural dan sehat. Itu kira-kira luar biasa. Dan ini adalah kesimpulan dari pemimpian. Tadi saya kemudian punya satu impian. Dan punya juga satu harapan. Jadi kita memang harus membanggakan analisis. Karena segitunya relatif kita. Memang kita nggak mampu mungkin kalau punya artificial intelligence, mengumumkan sukses. Tapi biasanya kita punya jaringan. Kita harus bekerja sama. Saya punya software apa? Di sana punya software apa? Di sana punya eye tracking. Di sana punya misalnya argumental reality, virtual reality. Ayo kita bekerja sama. Jadi apa yang ada di sana kita optimalkan. Apa yang di sini kita optimalkan? Bisa. Bisa. Yang penting kita punya jaringan dan kita mau bekerja sama. Kita optimalkan semua potensi yang ada pada kita. Memang kalau kita sendirian jelas, terahat sekali. Tapi kalau kita bersama-sama bisa. Yang membuat saya sedih adalah dari simpulsinya saya. Ternyata negara-negara Amerika lalu sudah jauh lebih maju dengan ini. Pasti kenal yang namanya Gaston Ares. Itu orang bukuai. Tulis bukunya sudah berapa banyak. Publikasinya sudah berapa ratus. Belum nanti yang lain-lain. Dan tahu nggak terakhir 2021 siapa yang diangkat oleh simpulsinya? Afrika. Sensory in Africa. Indonesia. Saya bilang hasil-hasil pengecang orang Afrika diangkat ke simpulsinya. Indonesia mana? Hanya ada saya yang ikut. Ada satu orang orang Indonesia yang ikut. Jadi mudah-mudahan saya bisa berikan semangat. Ayo. Kita bisa. Kita nggak ketinggalan apa yang disampaikan oleh bukunya itu. Sampai situ saja sudah hebat. Apalagi kalau bisa ada dengan yang baru-baru ini bisa kita lakukan. Sekarang itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anton belum sampai 60 menit Pak. 58 menit. Jadi bisa menghemat dengan... Takut saya kelebihan malah. Kalau menjawab satu jam nggak apa-apa. Nanti kita dalam diskusi lah. Saya bisa balik lagi. Jadi dengan materi yang sangat banyak mampu disajikan dalam waktu yang sangat cepat dan menarik sekali ya. Meskipun terserang saya juga terbongong-bongong Pak. Jadi memang hal... Tapi kalau yang saya perhatikan adalah tadi kesimpulan yang future direction dari Bapak ya. Jadi itu kan tadi menggunakan alat-alat yang memang mungkin bidang kita tidak kita pelajari gitu ya. Oleh karena itu memang saya kira kerjasama dengan IT ya. Jadi yang paham terkait dengan kayaknya yang AI ini kan teman-teman di IT yang banyak mengerjakan. Tapi mereka mengerjakannya bisa kita arahkan untuk riset-riset sensory ya. Dengan metode-metode yang... Jadi mungkin saya bisa informasikan juga, ternyata orang lain juga tidak sendirian. Betul, betul. Jadi mereka juga kerjasama dengan program studi ini, dengan teknologi komputer sains. Inilah sebetulnya yang kita dorong di dalam sensory network besok. Kita jangan berpikir sama orang sensory, tapi mari kita ajak orang-orang IT, orang-orang engineering. Orang engineering juga diberperan di sini ya. Terutama bisa menghasilkan eye tracking, dan menghasilkan virtual reality. Itu orang-orang engineering. Betul, betul. Jadi tadi yang saya catat ya dari samarikan sedikit poin-poinnya terkait dengan biometric recognition. Jadi bagaimana penggunaan emosi yang ujung-ujungnya memang tadi Bapak sampaikan, itu nggak bisa dibohongin. Karena betul kata Bapak, relatively kalau kita diminta untuk penguji sensory, apalagi yang meminta itu adalah kawan dekat. Jadi mungkin ada perasaan tidak enak dengan adanya alat seperti ini, mungkin akan lebih real gitu ya. Kemudian tadi menggunakan eye tracking, kemudian konteks dual studies, virtual reality, multi-sensory, kemudian multi-sensory flavor perception, kemudian yang terakhir ya, data mining. Jadi kalau istilahnya ada metaverse, jadi nanti ada sensory phase ini Pak ya. Sensory phase ya. Jadi bagaimana menggabungkan dua bidang yang saya kira IT dan kita bidang sensory untuk saling manukan diantara, supaya tetap bisa berkembang ya. Jadi mudah-mudahan materi yang tadi Bapak sampaikan, ini memang sangat menarik ya. Sama-sama artinya menggugah kita untuk belajar. Jadi jangan kalah ya Bapak Ibu. Ada satu lagi, Bardi. Ada satu lagi, kita juga bisa memanfaatkan software-software yang sudah dikembangkan di sana. Ini dari UK, ini dari mana. Sudah ada sebetulnya. Makanya tadi saya katakan, kita asal mampu memanfaatkan saja, apa yang sudah ada, itu sudah hebat. So far-so far itu free Pak ya? Open access ya? Kalau pasti benar. Iya. Makanya tadi saya sarankan, kita kerjasamalah. Yuk, saya punya apa, situ punya apa, situ punya apa. Yuk. Kita, apakah publis bersama atau nanti dipinjamkan dan lain-lain. Seperti itu cara keluar. Oke, baik. Jadi kolaborasi dan kerjasama. Jadi besok mudah-mudahan niat itu salah satu yang akan disampaikan dan dicatat oleh asosiasi besok. Nah ini ada Panitia menampilkan pertanyaan, Pak. Ini pertama dari Pak Dias atau Bu Dias ini. Karena Dias ada yang, Bapak ada yang Ibu. Dari Indofood, PT Indofood. Apakah ada batasan atau peseratan khusus terhadap panelis yang digunakan dalam memberikan respon biometrik? Mengingat pada setiap orang mungkin memiliki bentuk wajah maupun karasistik wajah yang berbeda dalam memberikan facial respon. Gimana, Pak? Jadi pada rasanya tidak ada. Tapi biasanya begini, metode-metode seperti ini, itu biasanya sudah melalui tahap kalibrasi. Sudah melalui tahap pembandingan dulu. Terhadap hasil biometrik dengan hasil yang sensori yang konvensional. Tapi yang diharapkan adalah objektif. Kemudian dibandingkan. Sejauh mana bisa reliable. Reliable apa ini hasil biometrik. Seperti itu biasanya mereka lakukan. Saya pelajari. Oke, baik. Silahkan Panitia. Pertanyaan yang kedua tadi. Yang kedua. Ini pertanyaan dari Bapak, Ibu ya. Bu Hani Anggreni. Apakah untuk biometrik analisis ini diperuntukkan untuk jenis makanan atau minimen tertentu? Asam pahit sebagai contohnya. Yang langsung stimulate facial expression atau basically valid for all types of food and beverage termasuk di dalamnya adalah air mineral atau air putih, Pak? Semua. Jadi nggak dibatasi. Karena nanti tergantung ekspresi apa yang mau kita rekam. Kan nggak harus ekspresinya. Nggak harus discuss aja. Nggak harus happy aja. Tergantung konteksnya. Nah disinilah tantangannya. Jadi tantangannya adalah pertama, tentu kita harus tepat gitu. Yang kita inginkan. Yang kita ukur ya. Emosi apa yang mau kita rekam. Kemudian ekspresi apa yang mau kita rekam. Kemudian yang kedua, ya tentunya adalah tadi ya kalibrasi. Kalibrasi itu harus selalu dilakukan sebelumnya. Supaya hasilnya memang reliable. Oke. Ini di room chat, Pak. Ada dari Ibu Rayana Masaya Sifak ini ya. Untuk aplikasi biometrik ini, apakah sudah ada yang menerapkan di Indonesia? Jika ya, misalnya Indonesia. Kayaknya belum, Pak ya. Kalau melihat ekonomi yang sebenarnya dipakai. Saya belum lihat, tetapi sebetulnya kita gitu. Gimana, Pak? Bisa-bisa kita lakukan. Oke. Ada beberapa hal yang kan alat-alatnya sudah ada di kedokteran. PCP. Terus apa lagi? Heart rate. Itu kan gampang. Dan juga jatuh. Ada beberapa hal yang sebetulnya kita harusnya bisa. Kemudian face recognition kan sudah diterapkan. Sudah ya. Beberapa ya. Bisa kita pinjam saja. Bisa kerjasama dengan mereka ya. Kalau kita mampu beli ya. Mestinya kalau itu sudah begitu banyak diterapkan, ya mestinya itu bukan lagi sesuatu yang mahal. Menurut saya ini salah satu isu direksi kita bisa mengarah ke sini. Apa gunanya? Jadi ini sama dengan tadi semuanya ada pertanyaannya yang saya ingin juga jawab. Yang kebudede. Bagaimana antara sensory dengan kimia misalnya kan. Sebenarnya kan nomor satu kan sebenarnya sensory. Apa pun yang Anda misalkan dengan chemistry. Dan pada akhirnya, sensory yang paling penting. Kalau misalnya kamu bilang ini ketengikan. Apapun yang kamu ukur kimia ya. Yang penting kan buat saya ini ketengik apa enggak. Jadi sebetulnya kan kimia itu sebetulnya justru ingin menggantikan sensory karena dia lebih cepat. Gak tergantung daripada subjek minus orang. Maksudnya kan gitu. Tapi dia harus kalibrasi. Yang pertama kan selalu kalibrasi. Jadi pada dasarnya sama nih antara pengumpulan kimia, sensory. Kemudian ternyata setelah dikalibrasi ini bisa. Bisa digunakan, menggambarkan dengan R-nya di atas 0,9 misalnya. Bahwa kalau kita mengukur DBA ini korelasinya dengan ketengikan. Tapi dari berapa sampai berapa. Tingkat tingkat berapa sampai berapa. DBA berapa sampai berapa. Semuanya harus jelas dalam kalibrasi. Hal yang sama terjadi pada biometrik. Biometrik ini kan ingin mengukur sesuatu secara objektif. Tapi tanpa perlu terganggu dengan subjektifitas. Atau mungkin juga nanti ke depan kita bisa kembangkan lagi. Bisa dikembangkan lagi ide-nya. Gimana caranya orang bisa melihat. Misalnya lagi makan. Saya gambarannya begini. Orang lagi makan sama-sama. Kemudian kan kita pengen lihat. Orang ini benar suka apa enggak sih. Kita protek saja di video-nya. Kemudian kita lihat satu persatu. Si A, si B, si C. Kita lihat dari video-nya. Enggak bisa bohong dia. Suka atau enggak, enggak bisa bohong. Kalau misalnya ditanya sih. Ya tadi bisa. Apalagi kemudian. Aduh, enggak enak nih. Padahal enggak enak nih. Aduh, kasihlah teman. Apalagi kalau misalnya berdempetan. Kan saling mempengaruhi. Kamu suka apa enggak. Ada subjektifitas saja di situ. Tetapi kalau dengan video. Mereka enggak usah diskusi. Pokoknya kamu makan aja. Tahu kan kamu suka apa enggak. Itu kira-kira begitu. Tapi sebenarnya enggak selalu ya. Pantun. Jadi menarik misalnya gini. Itu sangat tahu apakah sudah ada ya. Tadi kan Bapak menyebutkan tentang kalibrasi ya. Jadi misalnya nilai FFA sekian. Itu setara dengan misalnya tingkat ketengikan. Kemudian identik dengan misalnya kita memberikan nilai. Oh itu misalnya kalau rentang 1-7. Itu artinya tidak dapat diterima tentang berapa gitu. Apakah sudah ada pelitian-pelitian seperti itu Pak ya. Artinya membuat standarisasi ya. Sehingga tadi misalnya orang yang semakin menguat. Menguatkan korelasi antara uji kimia dengan uji sensor ini Pak. Saya belum melihat sih sampai ke arah sana ya. Tapi saya pikir ke depan bisa ke arah sana. Jadi termasuk tadi ya misalnya saya membayangkan ke depan misalnya dengan sensor aja. Kita bisa melihat bahwa produk ini reject. Kemudian bisa kita melihat persimpannya berapa. Berapa lama persimpannya dengan asolasi tes misalnya. Dan kita bisa melihat dengan sensor, dengan biometrik. Bisa bisa lakukan itu. Itu bayang-bayang saya ke depan bisa seperti itu Pak. Artinya memang kemungkinan-kemungkinan tadi bisa kita lakukan Pak ya. Dengan cara pendekatan untuk mengkorelasikan antara uji kimia dengan uji sensor ini ya. Kan ingatnya waktu kita workshop yang keempat. Kita kan bekerjasama dengan Dynatech kan. Mereka sudah punya sensor yang gambarkan dengan profil flavor gitu. Kemudian dengan menggunakan gc, dengan gunakan macam-macam. Tidak ada dengan electronic nose. Itu sebenarnya mirip-mirip dengan biometrik. Tapi yang kedua sebetulnya lebih banyak yang tadi saya ceritakan. Lebih banyak processing datanya. Kalau biometrik kan harus dari dari tubuh manusia ya. Kalau ini tidak di luarnya ya. Artificial intelligence. Baik, ini ada pertanyaan lanjutan nih Pak. Masih ada empat pertanyaan. Waktu kita pasti ada sekitar 20 menit Pak. Oke. Sejauh apa dampak negatif dari ketertinggalan dalam pengembangan teknologi sensor ini terhadap industri pangan kita nih dari Pak Hamzah nih Pak. Gimana Pak? Ini future. Sebetulnya kalau sampai apa yang disampaikan oleh Bu Didi tadi pagi itu kita sudah terapkan saja. Termasuk juga workshop-workshop yang sudah kita lakukan selama ini. Sampai situ sebenarnya tidak ketinggalan jauh. Ini kan kita berbicara update ke depan ya. Tapi kalau kita tidak diam di tempat, puas dengan apa yang sudah di depan, ya makin ketinggalan lagi kita. Makanya kita harus kejar terus. Kejar terus ya harus meneliti terus. Kuncinya ya kita harus fokus ya. Mengapa tadi saya cerita di minus Badri kita fokuskan di sensori ya. Maksudnya juga supaya kita jangan terlalu ketinggalan. Tadi kalau ada yang tanya tentang analisis data, memang saya sudah minta tolong Pak Wahyudi David untuk mendalami hal itu. Jadi teman-teman yang tidak kesulitan masalah data, analisis data misalnya mempunyai beliau. Dan beliau juga kan tadi bukunya jadi hadiah hasil kuis ya. Menulis juga tentang yang tadi. Ini juga satu ada yang saya jadi ingat. Jadi dengan sensori network itu, kita bisa share juga. Jadi walaupun kita misalnya tidak mau beli, kita bisa memanfaatkan program AR. Program AR ini penggunaannya luar biasa, luas sekali. AR ini tergantung bagaimana kita kemampuan memanfaatkannya. Dan Pak Wahyudi itu sudah banyak mengembangkan berbagai analisis dengan menggunakan AR. Nah ini bisa di-sharing. Ini kan bisa di-sharing dengan yang lain. Kalau yang lain mengembangkan tiga di sini, tiga di sini, tiga di sini, digabung jadi sembilan kan. Sama-sama R. Ini barangkali yang harus kita lakukan ke depan. Supaya tadi keterdebasan-keterdebasan kita bisa kita kurangi. Jadi pertanyaannya adalah, kita memang tentu harus berkembang terus. Kita harus maju terus. Kalau hanya puas dan sesampai di sini, ya berhentilah kita. Makin ketinggalan lagi. Dan yang tadi saya ceritakan, betapa malunya kita, Afrika aja diangkat di simposium yang bergensi. Indonesia mana? Ikut simposium cuma satu, dua. Karena itu ada simposium yang terbesar yang paling bergensi. Dan ada lagi misalnya, ada ASEAN Sensory Network. Sudah sama ada European. Itu selalu mengejarakan event-eventing secara dua tahun, satu tahunan. Baik Pak, ini pertanyaan berikutnya. Apakah sistem panelis biometrik ini dapat menggantikan sistem sensory yang disampaikan oleh Bu Dede? Ya, kan masing-masing ada kepentingannya. Dan masih ada keuntungannya dengan biometrik ini. Tadi keuntungannya adalah nggak bisa dibohongin kita. Tapi tetap memerlukan panelis. Sama, gitu kan. Sama panelisnya. Cuma yang diukurnya aja yang beda. Bahkan yang terbaik itu kan yang tradisional diukur. Tapi juga diukur. Kalau begitu. Karena kan tadi saya bilang, tetap harus memerlukan kalibrasi. Bagaimana nanti mana yang kita pilih, ya itu keputusan ada di tangan kita. Apakah hasil biometrik lebih bisa dipercaya daripada hasil yang tradisional, itu keputusannya nanti ada di tangan kita. Kan bisa saja nanti kita ulang lagi misalnya. Oke, baik. Panitia, silahkan ditampilkan lagi. Menurut Pak Anton, dari semua tren yang tadi disebutkan dan melihat perkembangan sensory science di Indonesia, mana yang paling menarik dan cocok diaplikasikan di Indonesia saat ini dari ibu Lucy. Kalau saya ada, pada dasarnya semua menarik. Tergantung kita sendiri, kita butuh apa. Kan bisa digeneralisasi juga. Biometrik menarik, eye tracking menarik. Kemudian juga multisensori juga menarik. Tergantung kita punya pentingan apa. Yang penting kita tahu dulu. Tahu dulu bahwa ada pengumuman ini, kemudian kita akan membutuhkan sesuatu, tapi kita tahu. Kalau terlalu umum pertanyaan seperti ini, saya nggak bisa jawab bahwa semuanya penting. Atau saya bisa jawab semuanya penting, tergantung kepentingannya apa. Kira-kira begitu. Termasuk dengan ini, apakah sudah efektif digunakan atau tidak Pak? Itu juga akan relatif juga misalnya jawabnya. Biometrik misalnya efektif itu kalau kita berbicara mencapai sasaran. Dengan biaya seminimal mungkin. Ada optimasinya. Lalu segala sesuatu kan selalu ada optimasinya di situ. Kalau kita ingin melihat sesuatu secara lebih objektif, maka biometrik itu memang harus diterapkan. Tapi tetap tadi kalibrasi. Menguatkan bisa dikatakan begitu. Tidak bisa dijadikan satu-satunya. Tapi kalau misalnya yang menarik buat saya adalah, dan itu mulai dibicarakan tahun 2015, News Media, itu adalah penggunaan kamera. Kalau ini saya pikir, modalnya kamera kan udah nggak mahal. Tinggal software-nya aja. Menurut saya ini yang saya sarankan untuk bisa mulai dari kembangan industri. Dengan kamera, untuk merekam emosi, merekam ekspresi. Itu menurut saya akan sangat berguna sekali. terlihat. Tadi termasuk juga dalam beberapa panel, direkam, diolah. Cuma memang harus ada bagian khusus yang mengolah data-datanya. Saya ada, maksudnya dulu waktu sekolah, Pak. Jadi ada teman-teman yang di komputer itu ada silahnya. Memang mereka menganalisis tentang foto ekstraksi. Jadi mungkin melihat gambar ini, misalnya gambar lama ini masih bisa diperbaiki atau tidak. Foto-foto lama itu kan biasanya sangat penting untuk arsip. Dari foto itu bisa nggak? Artinya karena sudah buram, kemudian bisa dibalikan ke kondisi semula. Jadi kalau misalnya karena terkena udara atau air, artinya teknologi-teknologi seperti itu memang mungkin akan sangat penting di dalam kaitannya untuk tadi terkait dengan biometrik, Pak. Jadi mungkin kerjasama, saya kira kerjasama dengan teman-teman di IT atau komputer itu sangat memungkinkan untuk dilakukan di masa yang akan datang. Kemudian pertanyaan terakhir, saya kira, Pak, yang terakhir ini, apakah untuk menerapkan biometrik analisis memerlukan panelis ahli? Karena berkaitan dengan ekspresi yang dihasilkan oleh panelis sebagai respon terhadap produk pangan dari Ibu atau Bapak Indiran. Silahkan, Pak. Tidak dibatasi. Tidak dibatasi. Bahkan tugasan saya akan lebih baik kalau menggunakan panelis konsumen. dia akan, istilahnya belum dicetak ya. Dia akan lebih realistik menilai sesuatu, karena kalau panelis ahli itu kan sudah dilatih, itu kan kelemahannya begitu. Ketika menilai dia sudah terpola gitu kan. Itu kan juga satu, terutama kalau sudah berbicara hedonik. Kalau berbicara deskripsi, ya memang lebih akurat gitu kan. Tapi kalau bicara hedonik, justru konsumen yang naif konsumen itu yang kita perlukan. Karena orang-orang menilai senatural mungkin kan, sudah dibuat-buat. Saya suka, sudah. Kalau nggak suka, ya nggak suka. Kalau panelis ahli kan, saya mikirnya lebih kompleks. Pokoknya kan jadi saya nggak suka. Kalau nanti sudah dipelajari bahwa panelis ahli itu nggak cocok kalau untuk kesukaan. Lebih cocok naif konsumen kalau untuk bicara panelis kesukaan. Oke, baik Pak. Ini di room chat ada dari Ibu Siti Utami. Dari misalnya panelis terlatih yang sudah dilatih mengenai beberapa jenis ekspresi atau juga bisa diterapkan untuk panelis umum. Melihat setiap orang mempunyai ekspresi yang berbeda. Bahkan bisa menjadi, bisa jadi ada yang tidak menunjukkan ekspresi. Gimana Pak? Umum. Tadi kan sudah dijelaskan. Naif konsumen. Pokoknya senatural mungkin lah. Yang penting kan kita harus sampaikan kepada mereka bahwa ya se-se-ini aja lah, senatural mungkin. Jadi jangan dibuat-duat gitu. Kuntunya kan di sana, di dalam pengarahan kita bahwa suka ya suka, nggak suka ya nggak suka. Ya ininya aja lah. Sesuai dengan objektifnya ketika menilai. Terima kasih Pak Anton karena waktu juga yang harus membatasi kita. Jadi terima kasih sekali kepada Pak Anton. atas materi yang disampaikan sangat menginspirasi saya kira ya. Jadi salah satu yang membuat saya selalu dengan Pak Anton ini belajar dalam waktu yang sangat cepat saya kira ya. Jadi tidak semua orang memiliki itu seperti itu. dan memberikan insight-insight untuk bagaimana suatu keilmuan yang akan dilakukan atau diterapkan di masa yang akan datang. Saya kira itu yang poin juga. Dan mudah-mudahan para peserta yang hari ini hadir bisa ikut hadir juga di dalam kick off acara asosiasi Sensori Indonesia yang akan dilaksanakan besok. Nah ini dari Pak Nintia, Pak Anton mohon dapat diterima sertifikat sebagai narasumber pada seminar Analisis Sensori, Advanced Sensori Analysis for Food Innovation dengan topik current update on Advanced Sensori Analysis. Terima kasih. Apa namanya, saya sudah menuliskan di dalam PowerPoint cukup lengkap. Jadi mohon maaf kalau saya terpaksa harus skip beberapa. tetapi informasi lengkapnya insya Allah bisa dibaca kembali di PowerPoint. Terus tadi kalau dibilang cepat, enggak juga Pak Ardi. Saya mengikuti ini sejak 2015. Jadi lama juga dan menyiapkan peserta saat ini itu satu bulan saya. khusus. Baik, baik, baik. Khusus gitu. Ini build up dari... Dari apa... Dari beberapa ini Pak ya. Ya, keingat-ingatannya sudah sekian lama, menegangkan workshop, segala macam itu kan kita... Jadi memang banyak sekali perkembangan-perkembangan yang memang... Karena belum ada tempatnya untuk disajikan. Memang sekarang. Oke. Kalau lamanya ya lama juga. Baik, terima kasih. Dengan demikian maka sesi yang ketiga berakhir. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Pak Anton. Kemudian kepada seluruh pembicara sebelumnya. Ya, Ibu Prof Dede dan Pak Heru dan juga Pak Singgi Harjanto dari BSN. Dari saya mohon maaf jika ada salah kurang pada saat memimpin atau sebagai moderator pada acara hari ini. Terima kasih sekali lagi atas partisipasi aktif. Sampai dengan sore ini masih sekitar 164 ini yang bisa hadir. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan ini bagian kontribusi kecil kami, Prodi Ilmu dan Togipangan Utas Bakri di dalam pengembangan ilmu sensory di Indonesia. Saya kembalikan ke MC. Saya akhiri dengan... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih banyak Pak Ardi. Sudah tidak terasa ya kepada para peserta dari pagi tadi hingga sore ini. Kami sudah bersama dan juga untuk kepada para pemberi materi, moderator, semuanya hebat-hebat ya. Yang pastinya banyak sekali ilmu yang didapat melalui seminar virtual kali ini. Nah, kami sebagai MC juga ingin mengingatkan kembali untuk bagi para peserta yang mungkin belum mengisi daftar hadir agar segera mengisi daftar hadir yang telah disisipkan di kolom chat. Selain itu, untuk AC akses materi dan juga sertifikat bagi peserta berbayar akan segera diproses setelah acara selesai. Kemudian, tidak terasa kepada para hadir yang terhormat, kini telah sampai lah kita di penghujung acara. Kami segera panitia juga berharap agar kiranya ilmu yang diberikan, yang disampaikan pada hari ini dapat bermanfaat. Dan tentunya kami segera panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir, serta para peserta yang antusias mengikuti acara hingga akhir ini. Selanjutnya, kami juga memohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Mungkin ada tambahan dari partner rekan saya, Sion Permonangan? Ya, betul sekali. Dan juga jangan lupa untuk follow akun ofisial Instagram Foodtech Bakri, serta subscribe YouTube channel ofisial Foodtech Universitas Bakri untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru terkait kegiatan Foodtech Universitas Bakri. Dan kiranya, akhir kata, kami berdua selaku MC, saya Sion Permonangan, serta rekan saya Felicia Angela, mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di lain kesempatan.